A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan. Berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik. Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya. Tidak dengan maksud bersina, dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi. Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu. Sebagai riski yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Katakanlah Muhammad, Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan riski yang baik-baik. Katakanlah, Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Mereka itulah orang-orang beruntung. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zolim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang dia kehendaki. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu, kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu, ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentukmu, lalu memperindah rupamu, serta memberimu riski dari yang baik-baik. Demikianlah Allah, Tuhanmu, Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Dan sungguh, kepada Bani Israel, telah kami berikan kitab Taurot, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka riski yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu. Kemudian jalannya dia mudahkan. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan.